Perikanan tangkap merupakan bidang yang kita ketahui sebagai profesi yang didominasi oleh laki-laki. Di balik dunia perikanan tangkap yang beras, ternyata kita bisa menemui perempuan-perempuan yang menggantukan kehidupannya di bidang ini. Perempuan di bidang perikanan tangkap bisa kita temui dengan mudah di pelabuhan-pelabuhan di seluruh Indonesia, termasuk di pesisir utara Jawa. Beberapa perempuan berdiri dengan kuat sebagai pedagang dan pengepul. Para perempuan ini harus berhadapan dengan para pemilik kapal dalam sistem perdagangan dan tawar-menawar. Namun, tidak hanya sebagai pedagang, kita juga bisa melihat perempuan bekerja memberikan tenaganya untuk berikanan tangkap. Banyak perempuan bekerja sebagai pengolah ikan, dari pemotong hingga pengasapan. Dengan mudah, kita bisa melihat para perempuan ini memilah jenis ikan, menyanyi ikan, mengisip, memotong sebelum dijual ke pengece. Namun, tidak hanya itu, beberapa ibu seringkali bisa kita lihat memiliki ikan yang terjatuh, untuk kembali dijual, atau bahkan untuk menerimakan sehari-hari keluarganya. Perempuan di bidang perikanan tangkap seolah rentah, namun kuat dan berjuang. Mungkin mereka menjadi kakak, menjadi ibu, menjadi nenek, namun mereka juga berdiri tegak sebagai anggota keluarga, sebagai perempuan pencari nafkah. Terima kasih telah menonton!